Dan pemirsa untuk membahas terkait kebebasan bersyarat yang didapatkan oleh Jesse Kokomelowongso. Pemirsa, kami akan membahas lebih lanjut terkait kasus ini bersama dengan pakar hukum pidana telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Pemirsa, Saudara-saudara Bapak Suparji Ahmad pada pagi hari ini. Halo. Halo, selamat siang Pak Suparji Ahmad. Siang, Mas Pram. Ya, Pak Suparji, Anda pasti sudah juga menyaksikan pagi hari ini, Jesse Kokomelowongso, tahun 2016, sempat pencinta parian publik dan masyarakat luas terkait kasusnya. Komentar Anda seperti apa, Pak Suparji, terkait kebebasan bersyarat yang didapatkan dari Kemenkumham? Ya, pertama, bahwa perkara kopi Sianida dengan terdakwa Jessica Wongso, itu menandai momentum bagaimana sebuah persidangan itu menjadi tontonan. Betul. Menjadi entertain, itu ya. Karena disiang disiarkan secara terbuka. Betul. Oleh India. Dan kemudian muncul suatu solidaritas yang masif ya, dari para pendukung Jessica pada waktu itu. Ini adalah satu catatan sejarah dalam konteks penegakan hukum. Dan yang kedua, terkait bebas bersyarat ya, Jessica Wongso saya kira adalah hak yang bersangkutan. Karena memang sudah menjalani dua per tiga dari masa hukuman. Dan ini akan menjadi satu upaya yang tentunya dimanfaatkan sebaik mungkin gitu, oleh Jessica Wongso melalui penasihat hukumnya, untuk mengajukan PK lagi. Karena sebetulnya mirip dengan kasus kemarin yang ada di pengadilan negeri Surubaya. Seorang terdakwa diduga melakukan pembunuhan, terus kemudian melakukan penganiayaan sebelumnya, di ponis bebas gitu ya, RT kemarin itu. Dan itu kenapa saya katakan mirip? Karena tidak ada satu bukti yang secara konkret ya, yang secara material gitu. Kalau Jessica Wongso itu, ya, beli kopi Sianida yang mengandung racun, terus kemudian kapan memasukkannya, terus kemudian kapan korban meminumnya, tidak ada bukti material ya, CCTV, atau kemudian saksi-saksi yang melihatnya. Demikian pula, dalam kasus yang Surabaya kemarin itu, bahwa tidak ada bukti yang kemudian CCTV misalnya, yang secara ya, secara terbuka, secara terang beneran, misalnya bahwa korban itu kan semula bersender di mobil, tapi karena terhalang oleh mobil, sehingga CCTV tidak tahu apa yang terjadi, apakah kemudian menyebabkan terseret dan lain sebagainya. Jadi, alasan itu yang kemudian menyebabkan tidak adanya satu bukti konkret ya, yang menyebabkan misalnya terdakwa pada waktu itu melakukan semacam kelalean, menyebabkan tewasnya seseorang. Nah, ini juga mirip, sebetulnya. Tidak ada satu bukti secara konkret gitu ya, yang menunjukkan bahwa adanya bentuk ya, memasukkan racun, kemudian kapan minum racun, belinya dimana, dan sebagainya. Namun, poin ketiga yang saya berikan catatan adalah, bahwa tidak bisa tidak adanya orang harus diminta pertanggung jawaban, yaitu karena ada orang yang tewas, dan kemudian karena diduga mengkonsumsi atau kemudian minum racun, terus kemudian tentunya kan harus ada yang diminta pertanggung jawaban. tetapi persoalannya adalah bahwa tidak adil menghukum orang yang tidak bersalah ya, tetapi juga tidak adil ketika kemudian ada orang yang tewas, terus kemudian ternyata tewasnya karena penyebab orang lain, tidak ada yang diminta pertanggung jawaban. Untuk itu, ini adalah satu misteri yang menurut saya lebih menarik lagi, misteri dari yang kemarin ya, di Cilbonik. Karena apa? Karena ini juga tidak ada bukti-bukti konkret ya, yang kemudian menunjukkan adanya perbuatan Jessica Wongso untuk kemudian berdampak pada kematian korban. Tetapi sekali lagi, bahwa kita harus dihormati putusan yang telah inkrah, dan kemudian juga harus dihormati tentang upaya perjalanan PK kembali yang seadanya akan terjadi. Jadi, bebas persyarat ini adalah satu-satu hak yang bersangkutan setelah menjalani ya, dua per tiga, dengan berkelakuan baik gitu. Dan sebelum bebas murni, tentunya bahwa yang bersangkutan tadi, jangan sampai masuk lagi, karena melakukan perbuatan-perbuatan, melakukan kesalahan, melakukan kegugudan, kegaguhan, dan sebagainya. Nah, ini saya kira juga perlu strategi yang menarik ya, bagaimana sekiranya, sekiranya akan ada upaya PK lagi, jangan sampai menimbulkan kegaguhan. Oke. Karena ketika menimbulkan kegaguhan, sebesar berdampak kepada yang bersangkutan, untuk kemudian bisa masuk lagi. Karena beda dengan Saka Tata kemarin, yang bersangkutan sudah bebas murni gitu ya. Kalau ini kan masih bebas bersarat, kalau tidak ada kegaguhan, bisa masuk lagi. Ini yang benar-benar harus menjadi catatan. Oke. Pak Suparji, kan sempat beberapa waktu lalu, Oto Hasibon sempat ingin mengajukan PK terkait kasus kliennya Jessica Kumala Wongso. Artinya, kalau Anda baca dengan kasus bebas bersarat ini, apakah mungkin tim kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso atau Hasibon akan kembali mengajukan PK? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Dan ini bisa mendorong diskusi intensif ya, antara Jessica Wongso dengan penasihat hukumnya, untuk kemudian menyusun memori PK yang berikutnya. Namun sekali lagi, bahwa juga harus dicermati gitu. Tadi yang saya katakan, jangan sampai menimbulkan kegaduhan-kegaduhan, menimbulkan kebisingan-kebisingan. Tetapi, bahwa bagaimana proses hukum itu adalah efektif, efisien, produktif gitu ya. Supaya nanti tidak merugikan kepada yang sangkutan. Jadi, tinggal nanti menggunakan dalil yang mana. Apakah ada nofumnya, apakah ada kekilapuan kegaduhan hakim, atau kemudian keuntungan yang saling bertentangan. Saya kira ada hal itu yang mungkin dipakai nanti. Namun sebaliknya, Pak Suparji, jika nanti nofumnya lemah, bisa jadi Jessica kembali lagi masuk ke dalam penjara? Seperti itu, seperti Anda katakan? Tidak. Tidak. Tidak akan berdampak seperti itu. Karena bahwa... Atau Rowan masuk lagi ke dalam penjara mungkin tidak? Iya, masuk penjara kan karena memang belum bebas murni ya. Belum bebas murni. Tadi saya katakan bahwa selama ya, selama bebas bersatu ini, jangan sampai ya melakukan perbuatan tindak bidana. Jangan sampai membuat satu kegaduhan, atau jangan sampai menimbulkan masalah-masalah hukum baru lah gitu. Nah, jadi kalau kemudian konteksnya, mengajukan PK, kemudian nofumnya ditolak, ya tidak akan berdampak. Tidak akan berdampak ya? Ada penggunaan lagi gitu loh. Tidak, secara teologis tidak akan berdampak seperti itu. Karena, ya PK kan hak yang bersangkutan. Kalau kemudian soal dikabulkan atau tidak dikabulkan, Oke, Pak Suparji, kita terserah sebentar, Pak Suparji, kita akan mensaksikan situasi terkini dan langsung dari Kejari. Pak Bersa, kita saksikan bersama. Iya, kita keluarga, Dua Pahas, sudah di sana sekarang. Nanti Jessica diantar juga. Nanti di sana kita. Ada Ibu? Ada Ibu? Ada Jessica di Bapak? Karena kita masih ditunggu di Bapak. Nanti di Seneng Grove Jessica-nya akan kasih konferensi. Oke, teman-teman. Thank you, teman-teman. Langsung ke mobilnya. Oh, ayo, ayo, mobil. Ini nih. Seto! Eh, ini bikin siapa, eh? Nusantara, Nusantara. Nusantara, Nusantara. Nusantara, 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 Nusantara. Ya, Pak Bersa, baru saja kita saksikan bersama pergerakan selanjutnya. Jessica Kumala Wongso didampingi tim kuasa hukumnya dari Kejari. Informasi yang kami dapatkan, Jessica akan menuju ke Balai Pemasyarakatan di daerah Cipinang, Jakarta Timur. Dan nantinya ketika di Balai Pemasyarakatan Jakarta Timur, Pak Bersa, Jessica akan diserah terimakan ke pihak keluarga, Pak Bersa. Dan tim Ayus, Pak Bersa, segera mengikuti perjalanan Jessica Kumala Wongso menuju ke Balai Pemasyarakatan di daerah kawasan Cipinang, Jakarta Timur. Dan inilah pemirsa visual iring-iringan kendaraan Jessica Kumala Wongso. Nantinya di Balai Pemasyarakatan diinformasikan pihak keluarga juga sudah menanti di sana. Ada kegiatan yang serah terima antara pihak Balai Pemasyarakatan untuk menyerahkan Jessica kembali ke pihak keluarga. Dan pemirsa masih terhubung bersama Pak Suparji Ahmad melalui sambungan Zoom, Pak Suparji. Masih bersama saya Pak Suparji. Ya, Pak Suparji kita sambung lagi Pak Suparji sambil menanti Jessica Kumala Wongso akan menuju ke Balai Pemasyarakatan. Pak Suparji, jadi Anda katakan jika nantinya Jessica dengan kuasa hukumnya menajukan PK, misalnya ingin memberikan nama, ini tidak ada kerawanan untuk dia gara-gara PK akan kembali lagi ke dalam penjara? Tidak ada ya Pak Suparji ya? Tidak ada. Tidak ada kerawanan dalam konteks ya untuk kembali masuk dalam penjara dengan argumentasi pengajuan PK yang kemudian misalnya tidak dikabulkan. Tetapi alasan-alasan yang kemudian bisa menyebabkan gitu, menyebabkan masuk lagi itu, ya misalnya adanya perbuatan tindak pidana lagi, atau kemudian membuat berlaku-berlaku keonaran ya, atau kemudian berkumpulan tidak baik kan gitu. Tetapi kalau kemudian mengajukan PK dan seandainya juga tidak dikabulkan, itu saya kira tidak berdampak kemudian bebas persyaratnya dicabut. Namun yang penting adalah bahwa dalam kaitan pengajuan PK kembali, ini adalah selain untuk kemudian rehabilitasi, adalah kemudian ada putusan bebas gitu, dinyatakan tidak bersalah. Seperti konteks kasus Saka. Dalam konteks kasus Saka takal, kan orang mungkin sedikit bertanya, apa urgensinya orang dia sudah di luar penjara kok, masih mengajukan upaya hukum. Sangat penting buat masa depan yang bersangkutan. Sangat penting buat nama baik yang bersangkutan. Sekiranya putusan PK itu akhirnya menyatakan bahwa tidak terbukti melakukan satu perbuatan pembunuhan, atau kemudian dinyatakan tidak bersalah. Maka kan yang bersangkutan bukan lagi mantan naripidana, bukan lagi mantan terpidana. Tetapi adalah kemudian orang yang kemudian bersih ya, namanya seandainya mencari SKCK, atau mencari pekerjaan, dan sebagainya, mengingat usia, tidak ada kendala-kendala untuk itu. Demikian pula dalam konteks Jessica, ada urgensi untuk kemudian mengajukan PK, mengingat juga bahwa memang ada bikinan gitu, ada keyakinan tidak melakukan, tak sekali tidak pidana gitu. Baik, Pak Suparji, ini jadi yang dapat Anda katakan, dia sebelumnya di-foris 20 tahun penjara, namun baru 8 tahun penjara, sudah bebas bersihara pada hari ini. Kalau Anda katakan, tadi Anda sempat mengatakan, kalau ini tidak ada bukti yang materi yang konkret, bahwa dia pelakunya, apakah ini juga jadi alasan, sehingga akhirnya Jessica Kumalo-Wangso dapat bebas bersihara pada hari ini? Ya, itu proses pembuktian itu mematahkan dalil ya, bahwa kita bisa menunjukkan bukti-bukti, bahwa memang tidak ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan, yang bersangkutan. Oke, baik. Misalnya, kita menggunakan analogi dalam konteks pembibas, ya apa tuh, pelepasan status tersangka PEGI kemarin gitu ya, bahwa yang bersangkutan kan kemudian dinyatakan teribat dalam pembunuhan di Cirepon. Tetapi kemudian dibuktikan secara baik ya, oleh penasihat hukumnya, melalui saksi-saksi yang ada, bahwa pada saat kejadian, yang bersangkutan ada di Bandung. Sehingga itu menurutkan, bagaimana yang melakukan satu tindak pidana, karena sedangkannya ada di tempat yang lain. Jadi, Pak Suparji, terakhir Pak Suparji, dapat dikatakan bahwa pebebasan bersyarat yang diterima oleh Jessica Kekumalawongso dalam kasus hukum pidana, ini sesuatu yang wajar terjadi? Wajar, itu hak pidana, hak wajar yang dicamin oleh undang-undang, dicamin oleh konstitusi, bebas bersyarat, dan ini juga menjadi penting ya, bagaimana kemudian secara-secara terbuka, secara objektif ya, ada pembibusan bersyarat juga mengingat bahwa betulnya lapas kita ini kan sudah over capacity, sehingga kemudian tentunya ada kebijakan-kebijakan yang lebih humanis, lebih konteks, supaya kemudian tidak menimbulkan beban negara atau menimbulkan seseorang. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Pak Suparji Ahmad telah berbagi informasi bersama kami terkait kasus ini. Selaku pakar hukum pidana, terima kasih telah bergabung bersama kami, Pak Suparji. Salam sehat selalu. Dan pemirsa demikian, berkingin sekali pemirsa perjalanan dari kebebasan. Jessica Malawangso masih akan kami lanjutkan di AISI yang sesaat lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton!